45 jam belum dievakuasi, 7 jenderal termasuk Kapolri turun tangan Evakuasi Kapolri Jambi, Ijen Pol, Rusti Hartono dan Robongan yang masih berada di kawasan hutan desa Tamiyai Batang Merangin, Kerinci, mendapat perhatian banyak pihak. Terhitung, ada 7 jenderal yang ikut memantau proses evakuasi. Bahkan Kapolri Jenderalistius Sigit Prabowo akan terbang langsung ke Jambi. Selain Kapolri, Kapol Da Sumatera Selatan Ijen Pol Arrah Batwibowo dan Kapol Da Sumatera Barat Ijen Pol Soeharyono juga sudah tiba di Jambi. Kakor Polerud Bahar Kampolri Ijen Pol Indramiza dan Rem 042 Garigapul Jambi Ijen 10I Supriyodo, Tirpol Udara Bahar Kampolri Ijen Pol Agus dan Wakapol Da Jambi Ijen Pol Yuda Wan Roswinanso. Proses evakuasi lewat jalur udara rombongan Kapolda Jambi-Irjen Rusti Hartono selanjutkan selasa 21 Februari 2023 pukul 6. Jika dihitung sejak helikopter berjenis Bel 412 SP yang dinaiki Kapolda Jambi mendarat darurat, Minggu 19 Februari 2023 pagi hingga pukul 7 hari ini, sudah 45 jam rombongan berada di dalam hutan. Seperti diketahui, evakuasi rombongan Kapolda Jambi sempat dihentikan sementara pada Senin malam karena terkendala cuaca. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo sudah memerintahkan jajarannya untuk melakukan tindakan terbaik dalam melakukan evakuasi. Kapolda Sumsel Ijen Paul R. Rahmat Wibowo dan Kapolda Sumbar Ijen Suharyono berada di rumah dinas Bupati Merangin Rapat terkait proses evakuasi Kapolda Jambi Ijen Paul Rusti Hartono. Kapolda Sumsel dan Sumbar sudah berada di Kabupaten Merangin dengan menggunakan helikopter. Dua Kapolda tersebut sudah berada di rumah dinas Bupati Merangin untuk melakukan rapat terkait proses evakuasi helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi Ijen Paul Rusti Hartono yang berdarah terurat di desa Tamiyai, Kabupaten Kerinci. Kabupaten Humas, Polda Jambi, Komus Pol Muliah Prianto mengatakan, dijadwalkan Kapoldi akan tiba di Jambi pada pukul 14. Dengan didampingi sejumlah pejabat utama Polri, evakuasi akan dilanjutkan dengan menggunakan 7 helikopter diantaranya milik Basarnas, TNI AU, Bahar Kampolri, Polda Sumsel, dan Sinan Mas. Semoga cuaca besok pagi di sekitar lokasi cerah dan seluruh korban dapat segera dievakuasi pengkasnya. Saat ini, 30 personil gabungan BRIMOB, Basarnas, dan tim medis ikut mendampingi Kapolda Jambi Ijen Paul Rusti Hartono dan Rombongan. Puluhan personil ini gabungan dari tim yang diterjunkan melalui udara dan jalur darat di mana jalur darat sendiri dipimpin oleh Kapolres Kerinci. Di mana ini merupakan malam kedua Kapolda Jambi dan Rombongan menginap di hutan desa Tamiyai, Batang Merangin, Kerinci. Saat ini Kapolda Jambi dan Rombongan berhasil mendapat penanganan medis sementara dari tim kesehatan yang sudah sampai di lokasi.